Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian juga kita perlu menghitung kembali kecukupan dosen untuk setiap prodi supaya tidak ada kendala dalam hal rasio antara dosen dan mahasiswa. Untuk tendik kita perlu mengusahakan agar supaya tendik yang masih statusnya kontrak, supaya ada kejelasan statusnya ke depan, sehingga mereka lebih nyaman dalam meniti karirnya di Visib Universitas Brawijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik itu yang diselenggarakan secara terprogram oleh Pus Presnas Kemendikbud Dikti maupun yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri. Sehingga dengan demikian pemenuhan indikator kinerja utama Visib khususnya yang terkait dengan jumlah mahasiswa berprestasi bisa kita capai dengan maksimal. Saya berharap agar Visib terus maju dalam suasana yang lebih kondusif, dalam hubungan internal antar tenaga pengajar maupun dalam hubungan interaksi antar tenaga kependidikannya. Apa yang sudah dicapai selama ini harus terus diupayakan secara maksimal dengan bersinergi antara dekanat dengan para pimpinan satuan kerja yang ada di Visib. Saya meyakini bahwa jika kita bisa bekerja bersama bersinergi maka Visib ke depan akan terus memperoleh kemajuan. Demikian harapan saya dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita upayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.